Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua kembali lagi dengan channel Smoggy Baiklah di kesempatan kali ini kami akan berikan informasi yang tentunya informasi ini teman-teman paling tunggu karena hal ini berkaitan dengan hasil pengolahan nilai dan tentunya juga pasien grant yang akan diterapkan nanti atau digunakan untuk hasil seleksi kompetensi tahap 1 Nah karena itu silahkan simpan video yang selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng aktifasinya, ke langsung saja kita ke pembahasan, nah disini teman-teman baru saja kemenpan RBI itu menerbitkan terkait dengan keputusan, yaitu keputusan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1169 tahun 2021 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021 Nah langsung saja kita ke isinya teman-teman tentunya hal ini menimbang keputusan ini dikeluarkan yaitu dalam rangka mewujudkan P3K yang bersih kompeten dan melayani setiap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang wajib memiliki kompetensi teknis manajerial dan sosokultural serta juga ruang cara ya teman-teman Nah langsung saja kita ke inti dari keputusan ini yaitu di bagian disini teman-teman nah di bagian yang pertama itu diktum ke satu jadi yang harus teman-teman pahami disini terkait dengan diktum yang disampaikan pada keputusan menpan RBI ini yang pertama adalah nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi tentunya diberhubungi dengan pesenggir itu teman-teman harus mencapai nilai PG baru menyatakan lolos untuk menjadi SNP3K kemudian diktum kedua nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke satu itu terdiri dari nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis kemudian nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural dan nilai ambang batas wawancara kemudian diktum ketiga kita lihat lagi disini nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke satu dilakukan penyusuaian dari keputusan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi tahun anggaran 2021 itu menjadi tiga kategori sebagai berikut yang pertama ada nilai ambang batas kategori 1 nilai ambang batas kategori 2 dan nilai ambang batas kategori 3 jadi setelah penyusuaian disini teman-teman ternyata untuk nilai ambang batas itu dibagi menjadi tiga kategori nah untuk penjelasan lebih jelasnya kita baca lagi diktum selanjutnya itu diktum keempat dimana untuk nilai ambang batas kategori 1 silahkan disimpan teman-teman sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga merupakan nilai ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam keputusan menteri PAN-RB pada ketentuan sebelumnya atau peraturan sebelumnya terkait dengan nilai ambang batas kemudian untuk diktum kelima kita lihat lagi nilai ambang batas kategori 2 kategori 2 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga adalah sebagai berikut yaitu 110 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural dan 20 untuk wawancara kemudian diktum ke enam nilai ambang batas kategori 2 sebagaimana dimaksud pada diktum kelima diberlakukan nah ini garis bawah itu teman-teman itu diberlakukan bagi peserta yang berusia paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran nah ini perlu teman-teman ketahui bahwasannya untuk nilai ambang batas kategori 2 itu disini dijelaskan dipertegas diberlakukan bagi peserta yang berusia paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran namun disini untuk kita lihat diktum kelima nilai ambang batas kategori 2 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga itu untuk yang seleksi kompetensi manajerian dan sosial kultur itu 110 dan untuk wawancara itu 20 teman-teman nah kemudian disini kita lihat lagi untuk diktum ke tujuh itu nilai ambang batas kategori 3 nah ini kategori yang ketiga teman-teman sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga adalah sebagai berikut yaitu nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran 1 nanti lampirannya ada di bawah sini teman-teman kita baca dulu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini kemudian yang B 130 untuk seleksi kompetensi manajerial sosokultural dan 24 untuk wawancara nah ini untuk yang nilai ambang batas ya yang sudah ditetapkan sebelumnya kemudian diktum ke delapan kelulusan akhir nah kita lihat disini untuk kelulusan akhir pada seleksi kompetensi 1 seleksi kompetensi 2 dan seleksi kompetensi 3 diberlakukan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut berarti ini penyesuai nilai ambang batas ini berlaku untuk tahap 1 tahap 2 dan tahap 3 teman-teman yang kita lihat pertama terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik disini jelas teman-teman masih menggunakan kategori 1 kemudian jika setelah huruf A berarti setelah ini teman-teman diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi yang belum terpenuhi maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6 diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dan berperingkat terbaik jadi teman-teman kalau seandainya ya kategori 2 itu berlaku apabila nanti masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi seperti itu nah untuk kategori 2 kita lihat tadi untuk yang kompetensi manajera dan sosial kultural itu 110 dan untuk wancara itu 20 dan untuk mengenai kompetensi teknisnya bisa dilihat di lampiran nantinya nah kemudian yang C disini jika seluruh huruf B ya setelah huruf B yang masuk kami diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi juga maka terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dan berperingkat terbaik jadi teman-teman setelah situasi atau kondisi yang di B ini penjelasan dari huruf B ini masih belum terpenuhi juga itu maka baru diberlakukan nilai ambang batas untuk kategori ketiga dan berperingkat terbaik nah disini jelaskan lagi untuk diktum ke sembilan dimana peserta pada seleksi Kopetini 1 berdasar pada pasal 29 peraturan menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 28 tahun 2021 tentang penggadaan PGP 3K ini sudah kita ketahui juga bahwasannya itu dibagi menjadi dua kelompok ya kelompok pertama berisi persa yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar yang memiliki serdi atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan dilamar kemudian kelompok kedua berisi peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar dan memiliki serdi atau kualifikasi pendidikan yang linear yang dilamar yang dilamar tentunya nah kemudian untuk diktum ke sepuluh peserta sebagaimana dimaksud pada diktum ke sembilan ini selanjutnya berkompetensi pada kelompoknya masing-masing jadi disini jelas teman-teman penjelasan atau ke peraturan yang sudah dijelaskan sebelumnya pada saat akan memaksanakan P3 katap satu lalu itu masih berlaku dan untuk diktum ke sebelah sini dalam hal alokasi kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari kelompok pertama sebagaimana dimaksud pada diktum ke sembilan belum terpenuhi jadi bagi disini kelompok pertama nanti mungkin ya tidak lulus seperti itu belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh peserta tidak menuhi nilai ambang batas kategori satu nilai ambang batas kategori dua dan nilai ambang batas kategori tiga maka peserta dari kelompok kedua sebagaimana dimaksud pada diktum ke sembilan tidak dapat mengisi kosong tersebut jadi teman-teman ini mutlak sifatnya ya apabila nanti rekan-rekan dari yang pelamar pertama kelompok pertama itu tidak ya tidak menuhi ambang batas kategori satu nilai ambang batas kategori dua dan kategori tiga sehingga peserta dari kelompok kedua itu tidak ya tidak bisa mengisi kekosongan tersebut dan berlaku sebaliknya nah berlaku sebaliknya jika alokasi kebutuhan dari kelompok kedua belum terpenuhi maka peserta dari kelompok pertama tidak dapat mengisi kosong tersebut jadi memang di kelompok pertama dan kelompok kedua itu berkepotensi masing-masing di kelompoknya seperti itu kemudian di diktum ke-12 kita lihat ketentuan sebagaimana dimaksud pada keputusan menteri ini dikecualikan ya dikecualikan bagi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota di wilayah provinsi dan Papua dan provinsi Papua Barat seperti itu teman-teman ada pengecualian kemudian untuk diktum ke-13 keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kegeliruan akan diubah sebagaimana mestinya dan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2021 nah untuk lebih detailnya kita akan lihat disini nilai ambang batas kategori-kategori ini ada kategori 1 tentunya ini sesuai dengan peraturan menfaat RB yang sudah diterbitkan sebelumnya dan kita ambil contoh saja disini untuk guru kelas SD ya teman-teman mana kita sudah ketahui nilai ambang batas yang pertama di belakang itu 320 dan nilai ambang batas kategori ini strip berarti sama berarti teman-teman ya kemudian untuk nilai ambang batas kategori 2 yaitu 270 nah tentunya ini akan diberlakukan sesuai dengan diktum-diktum yang sudah dijelaskan sebelumnya pada keputusan menfaat RB ini dan untuk selanjutnya kita lihat untuk kompetensi manajerial dan sosokultural di bagian paling bawah lampirannya nah disini untuk kategori 1 itu 130 dan 24 ya kemudian untuk nilai ambang batas kategori 2 yaitu 110 dan 20 dan untuk nilai ambang batas kategori 3 130 dan 24 nah jadi teman-teman saran kami silakan dibaca kembali secara mendalam pemahamannya terkait dengan diktum-diktum untuk pemberlakuan terkait dengan nilai ambang batas ini karena menurut kami disini sudah jelas sekali penjelasan dari keputusan menfaat RB ini terkait dengan hasil pengolahan hasil untuk seleksi kompetensi pertama tentunya dan ini berlakuan juga untuk tab 1, 2, dan 3 oke sekian dari semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh